Ini, sembilan bulan bukanlah waktu yang singkat untuk mama merasakan kemayahan, kesulitan, kesakitan dalam mengandung kami. Entah berapa malam yang hilang, entah berapa lama waktu yang terbuang demi kami anak-anakku mama. Dipeluk mamanya ucapkan terima kasih, silahkan belak dipeluk kakaknya, kakak. Mama, Alhamdulillah hari ini kami telah sah sebagai sepasang suami dan isteri. Insya Allah depannya kami akan mengembangkan baru sebagai orang tua. Ajari kami bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ajari kami agar kami bisa menjadi orang tua yang seperti mama, orang tua yang penuh dengan kasih sayang, orang tua yang penuh dengan pengorbanan, penuh lemah-lembut. Ajari kami bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Mama, kami memohon maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan. Kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baik dari perbuatan, perkataan dan perilaku kami. Doakan kami agar pernikahan ini menjadi pernikahan yang baik. Pernikahan seperti pernikahan yang sudah mama dan papa jelani selama ini. Baik, cukup. Silahkan sekarang berpindah kepada papa. Lelah, silahkan kepada abang. Dan Rudy, silahkan kepada om. Dicium tangan bapanya. Dicium tangan abangnya. Ujahkan terima kasih. Bayangkan itu adalah tangan seorang papa. Tangan yang dulunya kuat, tangan yang dulunya kokoh. Namun mungkin hari ini ketika kamu bisa melihat tangannya lagi, tangannya sudah keriput. Sebagai tanda bukti bahwa pengorbanan seorang ayah, seorang papa untuk anak-anaknya sangatlah besar. Tangan itulah yang dulunya mengantarkanmu ke sekolah. Tangan itulah dulunya yang menuntunmu untuk pertama kalinya belajar berjahat. Bapak, terima kasih atas pengorbananmu selama ini. Terima kasih atas segala kasih sayang yang sudah papa berikan. Hari ini, kami sudah sampai menikah. Bantu kami untuk kami bisa bertumpuh. Bantu kami agar kami bisa mempertahankan rumah tangga kami sampai maut memisahkan. Sekuat, sekokoh bagaimana engkau membangun rumah tangga yang sudah lama kau bintang. Doakan papanya, Melang dan Trudi. Dipeluh abangnya, dipeluh buangnya. Silahkan dipeluh. Ini adalah pengganti orang tua bagi kamu. Berikan nasihat kepada adiknya abang. Silahkan berikan nasihat kepada anaknya. Bantu mereka, nasihati mereka karena mereka sejatinya masih seorang anak walaupun sudah menikah. Silahkan sekarang dipeluh kedua orang tuanya. Silahkan Melang dipeluh abang dan kakaknya. Berada di tengah-tengah kakak dan abang dipeluh keduanya. Dipeluh dengan orang ucapkan terima kasih. Terima kasih atas segala yang sudah diberikan kepada kalian. Dan mohon doanya. Mintalah doa, mintalah nasihat dari orang tua karena mereka sudah terlebih dahulu melalui pernikahan. Baik. Cukup. Sekarang silahkan berpindah kepada ibu mertua. Atau lebih silahkan kepada kakak ibu. Silahkan bersung kemah di pegang tangan mama mertuanya. Mulai hari ini, kalian tidak hanya punya dua orang tua tapi sudah punya empat. Sudah punya dua keluarga besar. Karena pernikahan tidak hanya penyatuan dua insan namun juga penyatuan dua keluarga besar. Ucapkan terima kasih kepada mama mertua karena telah menerima kamu sebagai menentunya. Mohon doa darinya, mohon masyarakat darinya. Karena bagaimanapun orang tua, doanya adalah doa yang paling diicapah, yang paling didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipeluh mama mertuanya, Bella. Ucapkan terima kasih kepada mama. Berikan hatihan kepada anak menentunya mama. Silahkan Rudy boleh berpindah kepada abang. Cukup, silahkan sekarang Melan berpindah kepada perwakilan ayah pertua. Kepada bapak Jenny Maldi. Silahkan dicium tangannya. Ucapkan terima kasih, beruangnya ucapkan terima kasih kepada abang. Karena ialah yang telah menikahkanmu hari ini mewakili orang tua. Karena tanpa, seizin seorang wali dari pengantin wanita tidak akan percuma-percuma berjadi. Ucapkan terima kasih kepada keluarga besar. Karena telah menerima kamu sebagai menentu, sebagai anggota baru dalam keluarga. Mama, papa, abang, dan kakak. Ajarin kami bagaimana budaya yang ada di keluargamu. Ajarin kami bagaimana menjadi menentu yang baik, menjadi adik ipar yang baik. Bantu kami bertumbuh. Bantu kami berikan kami nasihat apabila kami melakukan kesalahan. Jangan bedakan perlakuanmu dengan keluarga-Mu yang lain kepada kami. Anggaplah kami sama. Kami adalah anak di keluarga ini mulai saat ini. Baik, cukup. Silahkan sekarang Melat dan Rudi kembali ke tempat duduk. Terima kasih telah menonton!